Halo CSS ku berjumpa lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film Baiklah berikut ini gua akan meringkas sejarah dan sepak terjang organisasi terlarang bernama KUKA Claims atau KKK mereka adalah organisasi supremasi kulit putih yang rasis dan kejam hingga dianggap sebagai teroris oke CSS ku sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys mientras kita berjari manusia membutakkan mata mengosongkan jiwa saya kesondian tak lagi kau dengar inilah saat yang kamu melihatnya ikatlah bersamaku berjalan bersamaku dengan HP Terima kasih telah menonton! Sin dibuka pada tahun 1865 ketika Frank bersama lima tentara konfederasi membentuk komunitas persaudaraan bernama Ku Klux Klan atau yang juga dikenal sebagai KKK. Komunitas tersebut terbentuk tak lama setelah perang saudara dan terinspirasi dari kelompok militan bernama Son of Malta yang saat itu telah bubar. Nama Ku Klux Klan sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno yang artinya lingkaran persaudaraan. Meski awalnya mereka hanya komunitas biasa namun kemudian berubah menjadi organisasi rahasia setelah pemerintahan melarang adanya perbudakan di Amerika. Atas dasar tersebut mereka mulai membuat kekacauan dan berusaha menggulingkan pemerintahan negara bagian selatan yang pro terhadap masyarakat Afrika Amerika. Lalu selah John membuat cabang di wilayah Nashville mereka mulai menebar teror dan menargetkan pejabat Amerika yang tidak sepaham dengan ideologinya. Saat itu mereka ingin menjadikan Amerika sebagai negara yang hanya diisi oleh masyarakat kulit putih karena menurutnya ras kulit putih adalah ras superior dan ras paling terbaik. Lalu ketika mantan Brigadir Jenderal Konfederasi terpilih menjadi pemimpin kekuatan mereka menjadi jauh lebih besar setelah kepala polisi mantan Jenderal Militer hingga politikus Amerika mulai merapat menjadi bagian dari kelompok tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan situasi sosial dan memperkuat jika orang kulit putih merupakan ras tertinggi dibandingkan dengan ras lain yang ada di bumi ini. Tetapi saat itu seorang bernama William yang menjabat sebagai gubernur tidak bisa berbuat apa-apa karena KKK mempunyai backingan yang kuat yang memiliki jabatan lebih tinggi darinya. Satu tahun kemudian setelah pembentukan mereka mulai menggunakan topeng kerucut dan jubah putih untuk menutupi identitas asli para anggotanya. Hal itu mereka lakukan untuk menghindari tuntutan atas kekerasan dan pembunuhan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Pasalnya banyak dari mereka yang melakukan aksi kekerasan di kota-kota kecil dan di daerah pedesaan. Meskipun para korban saling mengenal satu sama lain dan terkadang para korban masih mengenali penyerangan melalui suara dan tingkah lakunya. Selain itu mereka juga sering melakukan ritual di malam hari dengan membuat api unggun yang terkesan mirip seperti ritual kelompok satanisme. Beberapa bulan kemudian mereka menyerang anggota kulit hitam dari organisasi Union Leaks dan mengintimidasi masyarakat kulit putih yang tidak berpihak kepada mereka. Bahkan mereka sampai membunuh pemimpin politik kulit hitam, para pemimpin gereja, dan kelompok masyarakat yang mereka anggap sebagai ancaman. Meski begitu kelompok dari Union Leaks melakukan perlawanan yang mengakibatkan perang yang sangat besar. Perang tersebut menyebabkan kerusakan moral politik di Amerika dan telah membunuh ribuan orang kulit hitam hingga mereka juga mengusir para petani kulit hitam yang sukses di tanah mereka dan menjara semua harta kekayaannya. Menurut seorang sejarawan, KKK telah melakukan pembunuhan sebanyak 197 dan aksi penyerangan sebanyak 548 yang parah dan dalam waktu 18 bulan. Namun, penegak hukum seakan menutup mata dan membiarkan kejadian tersebut terulang kembali. Beberapa bulan kemudian, Menjelang pemilihan presiden pada tahun 1898, mereka mulai mengintimidasi masyarakat agar memilih calon presiden yang bersekutu dengan mereka. Anggota KKK juga membunuh lebih dari 150 orang di wilayah Florida dan menghancurkan posko dari Partai Republik yang menjadi saingan mereka dalam pemilihan presiden. Karena mereka mendukung Partai Demokrat setelah sebagian politisi di dalamnya merupakan anggota KKK. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka mengambil 13 tahanan politik dari penjara untuk membunuh dan mayatnya ditumpukan di dalam hutan. Aksi tersebut menjadi salah satu sejarah kelam yang pernah terjadi di Amerika. Di sisi lain, mantan pasukan militer di wilayah Alabama mulai membentuk gerakan perlawanan yang mereka sebut sebagai anti-KKK. Gerakan tersebut berubah menjadi gerakan nasional untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh KKK selama bertahun-tahun. Saat itu, orang kulit hitam bersenjata juga membentuk pertahanan sendiri dan berpatroli di jalanan untuk menghalau serangan dari kelompok tersebut yang sering mereka lakukan pembakaran. Hal itu cukup berhasil mengurangi tingkatan kekerasan yang dilakukan oleh anggota mereka dan menangkap dua orang yang sangat meresahkan masyarakat. Pada tahun 1871, senator Amerika meminta presiden untuk segera bertindak atas kekejaman yang telah dilakukan oleh kelompok KKK. Lalu karena banyak desakan dari masyarakat dan para politisi Amerika, sang presiden akhirnya resmi mengesahkan undang-undang baru hingga menetapkan jika KKK sebagai organisasi teroris. Meski begitu, pemimpin KKK menolak untuk membubarkan diri yang membuat militer Amerika dikerahkan untuk menangkap kelompok tersebut hidup atau mati. Lalu operasi yang dilakukan oleh pemerintahan kemudian berhasil menangkap lebih dari seribu anggota dan sisanya melarikan diri ke beberapa negara bagian. Pada tahun 1915, setelah menghilang selama beberapa tahun, Simon menghidupkan kembali KKK dengan ideologi anti-imigran, anti-katolik, dan anti-semit. Mereka juga menganggap jika umat katolik, orang kulit hitam, dan kaum Yahudi merupakan orang-orang yang sangat anti terhadap Amerika. Dengan ideologi yang Simon tanamkan, kelompok tersebut kemudian mulai melakukan aksi kriminal walaupun tidak sebrutal sebelumnya. Hingga mereka juga sering membakar salib dan alkitab yang mereka anggap sebagai ritual sebelum melakukan aksi kriminalnya. Di sisi lain, organisasi tersebut menjadi terkenal ke seluruh dunia setelah munculnya film dengan menggambarkan kekejaman yang telah mereka lakukan. Tetapi anehnya, pemerintahan dan kepolisian tidak bertindak tegas dengan alasan karena KKK yang saat itu dianggap hanya komunitas biasa. Steven Howard mengekirkan kliniknya di seremoni yang notif. Kliniknya adalah klinik untuk mengintimidasi mereka. Kliniknya adalah misi dan sepuluh dunia yang dikirakan kelihatan kelihatan kelihatan. Semua simbolan, harapan dan kubah. Yang tersebar di seluruh wilayah Amerika dan merekrut para pendeta Kristen Protestan Yang mereka gunakan sebagai kedok agar misi rahasia yang mereka lakukan tidak ketahuan Walaupun saat itu banyak pendeta yang menolak dan mengecam hal tersebut Namun eksistensi mereka terus menyebar hingga mendoktrin para pendeta agar mau bergabung dengan mereka Pada April 1921 mereka menculik seorang pria kulit hitam bernama Alex Karena dituduh telah berhubungan seks dengan seorang wanita kulit putih Kemudian mereka dengan kejam menulis huruf KKK di dahinya Dengan besi panas dan membuang ke sungai setelah dipukuli secara brutal Namun kepala polisi dan jaksa menolak tuntutan kelompok KKK Karena Alex memang pantas mendapatkan perlakuan tersebut Beberapa minggu kemudian Kelompok KKK mendapatkan persetujuan dari kepolisian Untuk mencambuk orang-orang yang telah melakukan kesalahan seperti berjinah dan berjudi Lalu untuk meyakinkan masyarakat Jika KKK sekarang tidak seperti dulu Mereka sering mengundang wartawan jika mereka Akan melakukan hukuman cambuk kepada siapapun yang dianggap telah bersalah Entah dari ras kulit hitam maupun kulit putih Aksi tersebut terbukti berhasil Hingga banyak orang dari berbagai usia memilih bergabung dengan organisasi tersebut Di sisi lain Setelah Simon menyerahkan kursi kepemimpinan kepada Elizabeth dan Edward Pertumbuhan organisasi semakin berkembang pesat Dan mulai merekrut anggota wanita dari kaum kulit putih Mereka juga mulai melakukan berbagai kegiatan termasuk demo Dan memboykot bisnis milik umat katolik dan Yahudi Lalu para wanita yang bekerja sebagai guru atau kepala sekolah Mendoktrin anak-anak untuk membenci umat katolik Dengan menceritakan sejarah perang Antara Inggris dan Skotlandia Pria masalah agama katolik dan protestan Hal itu kemudian ditentang oleh pastor protestan yang cukup dikenal Karena hal tersebut akan menimbulkan perang antar agama Selain itu orang-orang Yahudi yang sering menjadi korban dari kelompok tersebut Akhirnya membentuk organisasi untuk melindungi kaumnya Yang selalu diintimidasi Hingga masyarakat yang marah dengan tindakan KKK Lalu mendirikan organisasi yang berisi masyarakat dari berbagai etnis Beberapa bulan kemudian Masyarakat melakukan kampanye pendidikan publik Untuk memberi tahu kepada masyarakat luas Tentang kegiatan KKK sebenarnya Yang selalu mereka sembunyikan Lalu setelah pemimpin KKK ditangkap Atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan Kemunculan mereka mulai menurun drastis Karena pemerintah menetapkan jika KKK sebagai organisasi terlarang In the early 1900s Vicious attacks against African Americans and businesses were destroyed and burned Thousands of African Americans That's a lot of people who had hoped for better for American race relations And described the violence against African Americans Disturbed by the increasing number of attacks Di sisi lain KKK yang berada di wilayah Alabama Kembali melakukan teror dengan membunuh orang kulit hitam dan kulit putih Yang mereka anggap telah melakukan pelanggaran rasial dan penyimpangan moral Aksi tersebut mendapatkan reaksi keras dari masyarakat Yang memicu perang dengan menggunakan senjata api Hingga media surat kabar juga terus memberitakan artikel untuk menyerang Dan menyudutkan kelompok KKK yang dianggap sesat Pada tahun 1940-an Mereka membunuh pasangan anak muda kulit putih Setelah terciduk sedang berhubungan seks di dalam mobil Mereka juga mencambuk tukang cukur kulit putih Sampai meninggal dunia karena meminum alkohol yang mereka anggap diharamkan Insiden tersebut lalu diselidiki oleh polisi Namun para polisi tidak menangkap pelaku dengan alasan yang tidak jelas Hingga masyarakat yang marah lalu menculik dan membunuh tiga anggota KKK Dengan cara digantung di tengah kota Selain itu kelompok geng, preman, dan bandit Menghabisi anggota KKK dalam penjara Karena kesal dengan aksi yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun Namun sepanjang periode tersebut Sampai tahun 50-an Kelompok mereka telah melakukan berbagai aksi mengerikan Seperti melakukan bom kepada rumah seorang aktivis di Florida Dan membunuh pria kulit hitam dengan cara yang mengerikan Bumbardeas, palizas y tiroteos de aktivistas blancos y negros 省 Pihak FBI melakukan penyelidikan terhadap beberapa organisasi termasuk para anggota KKK yang diduga terlibat dalam aksi tersebut Hal itu menyebabkan kelompok KKK terpecah menjadi delapan bagian dan sebagian orang memilih untuk membubarkan diri Namun jumlah mereka seakan tidak pernah habis dan terus bergerak secara rahasia Lalu ketika undang-undang federal disahkan untuk memerangi kelompok KKK yang dianggap teroris Mereka malah membuat teror seperti meledakan 10 bus sekolah dan beberapa universitas di California Selatan Setelah itu mereka yang kemudian beraliansi dengan Partai Nazi Amerika hingga membantai pengunjuk rasa Partai Buruh Komunis dengan senapan otomatis di tahun 1979 Insiden tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia sampai diliput oleh media internasional Pada tahun 1980 Tiga anggota KKK menembak empat wanita kulit hitam yang salah satunya bernama Viola Sebelum kabur mereka juga melemparkan batu ke kaca mobil yang membuat Fanny teman suang korban mengalami luka yang parah Namun tersangka bernama Bill dan Larry dibebaskan begitu saja tetapi Marcel dijatuhi hukuman delapan bulan penjara Keputusan tersebut membuat masyarakat marah karena mereka menerima hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan Dua tahun kemudian seorang pria kulit hitam bernama Michael dihukum mati atas tuduhan tidak sengaja karena menghabisi anggota KKK Saat itu ia mengungkapkan jika dirinya hanya membela diri karena malam itu ia diserang oleh orang pria kulit putih Yang berusaha menikam dan akan membunuhnya Lalu selama Michael menjalani hukuman mati FBI kemudian menyelidiki kematiannya karena merasa menemukan kejanggalan Karena hal itu FBI kemudian menemukan banyak fakta terkait dengan kasus tersebut yang salah satunya adanya penyuapan kepada kepala polisi Dengan bantuan dari pemerintahan FBI akhirnya menangkap dalang utama yang merupakan anggota KKK Dan memenjarakan dua polisi korup yang telah menyembunyikan fakta atas insiden tersebut Beberapa tahun setelah kejadian tersebut jumlah anggota KKK semakin berkurang karena masyarakat terus memburuk keberadaannya Bahkan mereka tidak lagi menunjukkan eksistensinya kehadapan publik meski mereka masih tetap ada namun sangat rahasia Pada tahun 1995 pemimpin organisasi KKK bersama sekretarisnya membuat situs web yang menjadi forum Untuk berbagai kelompok seperti nasionalis kulit putih dari gerakan neo-nazi Di sana mereka merekrut anak muda dari kalangan skinhead white power dan tidak lagi menggunakan nama KKK Setelah itu muncul sebuah artikel yang dirilis di tahun 2000an yang berhasil merekrut banyak anak muda melalui budaya populer Dan salah satunya adalah dari komunitas musik Hal itu merupakan cara modern yang mereka lakukan karena sejatinya musik memang sangat digemari oleh anak muda Meski mereka tidak lagi memakai nama KKK tetapi pengaruh dan ideologinya tetap ditanamkan kepada para anggotanya Dan sampai saat ini kelompok KKK masih tetap ada walaupun aktivitasnya tidak seperti dulu Beberapa tahun kemudian mereka muncul dalam kampanye melawan kaum LGBT di tahun 2006 Tetapi kembali menghilang setelah masyarakat menentang keberadaan mereka Meski begitu mereka telah diakui sebagai organisasi terlarang paling terkenal di dunia Sampai dijadikan sebuah film lalu film pun lalu film pun lalu film pun selesai Sampai di tahun 2017 Pian Trinity Pian Tr полностью Sampai mula film setelah Rasisme adalah ancaman terbesar manusia terhadap manusia Kebencian maksimum untuk alasan minimum Abram Hescelokit CXSKU Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Bye 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 fucking racist Hai Terima kasih sudah menonton